ini dia udah jadi ya wuhh keren nih wih yuk IA nya itu gambarnya dia langsung otomatis membuat IA untuk pendidikan juga education juga tuh gila bagus aja ini IA ya Halo teman-teman jumpa lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya saya ingin sharing tentang AI gitu ya atau artikel intelijensi yang mana di masa sekarang ini dia menjadi sangat populer sekali ya sebelum itu kita belum membahas tentang AI yang banyak sekali yang banyak sekali ini tentang chat open AI banyak sekali ada pembuatan AI untuk speaking berbicara dan lain-lain gitu ya pada kesempatan kemudian kali ini saya ingin membagikan SWOT AI yang sebenarnya masih beta tapi ya bagus eh saya juga belum mencoba ini akan mencobanya ya ini nama-nama ayahnya adalah eh Pomea tomea dibaca tom-tom gitulah fungsi ini adalah dia membuat presentasi seperti semacam presentasi untuk PowerPoint gitu udah seperti itu nih kita langsung saja langsung ke rapanya nanti bisa teman-teman buka aplikasinya atau website adalah betatome.app di nama website ini beta.tome.app terus bisa kita langsung buka nah eh di sini kalau teman-teman menggunakan HP menggunakan perangkat seluler teman-teman bisa eh ya bisa masuk atau bisa masuk ke browser kemudian menggunakan desktop jadi jangan menggunakan metode dari selulernya gitu oke kita coba kesini dulu eh ada sampelnya ya dia akan membuat presentasi seperti ini kita coba ke tray tome kita coba try oh ini suruh join ya kita saya registrasi dulu nanti teman-teman bisa ngikutin saja registrasi disini nanti kalau sudah akan saya teruskan ya teman-teman ini saya sudah melakukan registrasi tomenya dan dia akan buat akun seperti ini ketika saya memilih tadi jadi intinya menggunakan Google ya ini hasil Woodward nickname-nya saya ganti saja ID call perulisannya saya pilih engineering aja ya engineering saya klik next box space-nya box space-nya oke saya continue saya continue saja oke kita sudah masuk di dashboard tomenya ya dan ini wow keren banget ini ya ada template template-nya gitu ya di sini ya teman-teman di sini ada ada template-nya wah dan ini bagus banget sih kita langsung coba create aja ya di sini coba kita create coba kita searching ya pentingnya kita coba presentasi outline ya kita coba presentasi outline image kita eh bikin terus apa oh ini bisa create ya kita klik create dia ke sini kita coba enter lagi oke dia akan membuat presentasi like oh bener ya jadi teman-teman kalau misalkan mau buat presentasi yang lebih spesifik atau dengan bahasa Indonesia teman-teman bisa membuatnya itu dengan bahasa yang lebih spesifik ke bahasa Indonesia gitu dan ya Wah ya bener sih dia ini dia langsung ke buat ketika bahasa Indonesia gitu dan gambarnya uh wih kita bisa milik gambar juga di sini nih ikan karena karena saya menggunakan Epic ya eh luarannya adalah gambar-gambar yang kayak gitu dan processing create-nya ini cepat juga sih dia lima halaman itu dalam waktu 31 nggak nggak sampai sampai memulik jadi ini di jelas eh untuk presentasi bagus banget ini dia otomatis membuat ininya dia sendiri ya dia otomatis membuat gambar-gambar di gitu dan ketika kita membuat ini ketika kita membuat dalam proses pembuatan ini dia akan diam gini ya dia tidak bisa mengganti kemana-mana gitu jadi kita hanya bisa menunggu sampai prosesnya selesai jadi referensinya juga itu bisa edit juga di sini loh ini keren sih kita coba begini aja ya kita coba buat satu lagi dengan nama ini dengan nama misalkan nama ini di sini aja dia akan uh dia mau jadi keyboardnya diganti ya saya tadi mencoba dia ganti ke mengoptimal Oh kalau outline doang gini dia langsung outline itu dia keluarinya ke garis-garis pentingnya doang saya kembali lagi nah jenis Rehome lagi retome like wii ya benar outline-outline-nya doang make saya betul lagi jelas read lagi eh read lagi di presentasinya ini presentasi gambarnya itu jangan impak sekali ya kita coba ke cyberpunk kita coba ke cyberpunk kelakuan siswa dalam kehidupan masa kini kita enter ini dia udah jadi ya wuhh keren nih wih yuk Iainya itu di gambarnya dia langsung otomatis membuat hai hai untuk pendidikan juga edukasi juga tuh gila bagus aja nih ayah Hai langsung ini kesimpulan ih ini bagus nih kalau digembar ke cyberpunk ini akan bagus juga disini iya sebenernya sih masih banyak ya temen-temennya untuk ia yang baru-baru ini sebenarnya masih banyak untuk yang lebih spesifiknya untuk yang lebih bagusnya yang gratis juga itu nah beberapa ya saya melihat itu di chat open AI itu ya yang eh tetapnya itu tuh sekarang ketika saya kes ya kelahir saya mengakses tuh dia servernya penuh overload dan kita disuruh membayar untuk bisa menggunakan chat open AI tersebut tuh ya sebenarnya ini trik marketing juga sih dimana AI diperkenalkan tapi setelah itu kayak kita disuruh bayar gitu untuk mengakses fiturnya memang pertama tuh gratis namun bahwa sampai sekarang itu eh ada beberapa yang berbayar juga koma ini kan dia masih beta ya di ini kan masih beta tomen tetap gitu ya di untuk saat ini mungkin tomenya ini gratis untuk kedepannya pasti akan lebih berbayar gitu tapi masih banyak juga yang itu sih permunculan kayak untuk artikel juga akan membuat artikel dan lainnya gitu bahkan sekalian saya lihat juga di ini untuk Google ya Google itu ya mendeklarasikan perang gitu mendeklarasikan perang kepada AI itu AI jadi sekarang itu AI versus Google sih lebih rasanya karena memang kalau dilihat ini si AI ini semakin semakin-makin gitu AI ini oh ini ya ini hasilnya keren sih ini kita selesaikan dulu satu halaman aja nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri aja lah eh sama kayaknya adalah di sini ome.f ya domainnya ditunjukkan di peta tome.nanti bisa login lagi nanti disini ini adalah hasilnya keren sih oke gitu aja ya teman-teman ya silahkan teman-teman coba sendiri teman-teman cek sendiri dan coba aja sendiri ya ya gitu aja terima kasih dan sampai jumpa